Kisah Pencuri Takwa Yang Tidak Jadi Mencuri Ada seorang pemuda yang bertakwa, tetapi dia sangat lugu. Suatu kali dia belajar pada seorang syaikh. Setelah lama menuntut ilmu, sang syaikh menasihati dia dan teman-temannya, kalian tidak boleh menjadi beban orang lain. Sesungguhnya, seorang alim yang menadahkan tangannya kepada orang-orang berharta, tak ada kebaikan dalam dirinya. Pergilah kalian semua dan bekerjalah dengan pekerjaan ayah kalian masing-masing. Sertakanlah selalu ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Maka, pergilah pemuda tadi menemui ibunya seraya bertanya, Ibu, apakah pekerjaan yang dulu dikerjakan ayahku? Sambil bergetar ibunya menjawab, ayahmu sudah meninggal. Apa urusanmu dengan pekerjaan ayahmu? Si pemuda ini terus memaksa agar diberitahu, tetapi si ibu selalu mengelak. Namun, akhirnya si ibu terpaksa angkat bicara juga. Dengan nada jengkel, dia berkata, ayahmu itu dulu seorang pencuri. Pemuda itu berkata, guruku memerintahkan kami murid-muridnya untuk bekerja seperti pekerjaan ayahnya dan dengan ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Ibunya menyelap, hai, apakah dalam pekerjaan mencuri itu ada ketakwaan? Kemudian, anaknya yang begitu polos menjawab, ya, begitu kata guruku. Lalu, dia pergi bertanya kepada orang-orang dan belajar bagaimana para pencuri itu melakukan aksinya. Sekarang, dia mengetahui teknik mencuri. Inilah saatnya beraksi. Dia menyiapkan alat-alat mencuri, kemudian salat isya dan menunggu sampai semua orang tidur. Sekarang, dia keluar rumah untuk menjalankan profesi ayahnya, seperti perintah sang guru, syaih. Dimulailah dengan rumah tetangganya. Saat hendak masuk ke dalam rumah, dia ingat pesan syaihnya agar selalu bertakwa. Padahal mengganggu tetangga tidaklah termasuk takwa. Akhirnya, rumah tetangga itu ditinggalkannya. Ia lalu melewati rumah lain. Dia berbisik pada dirinya. Ini rumah anak yatim. Dan Allah memperingatkan agar kita tidak memakan harta anak yatim. Terima kasih telah menonton!